Ya, sementara itu berdasarkan data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gai Kindo, penjualan mobil listrik di Indonesia di sepanjang semester 1 tahun 2023 cukup positif. Gai Kindo menargetkan penjualan mobil listrik mencapai 20.000 unit hingga akhir tahun 2023 mendatang. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2023 cukup positif. Merujuk data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gai Kindo, total langkah distribusi dari pabrik ke dealer atau whole sales dari Januari hingga Juni mencapai 5.849 unit. Jumlah itu mencapai hampir 50% lebih dari total penjualan mobil listrik sepanjang tahun lalu yang mencatatkan 10.327 unit secara whole sales. Hyundai Ioniq 5 masih mempertahankan posisi sebagai mobil listrik terlari sepanjang tahun ini. Tercatat penjualan mobil listrik pertama yang dirakit lokal ini mencapai 3.543 unit. Catatan tersebut lebih tinggi dari penjualan Ioniq 5 sepanjang tahun lalu yang hanya mampu mencatat penjualan husus 1.829 unit. Sementara itu, Bulling REV mencatatkan penjualan 1.654 unit dari Januari hingga Juni 2023. Angka itu masih jauh dibandingkan penjualan mereka tahun lalu yang mencapai 8.053 unit. Posisi selanjutnya ada BMW X340 yang bukan penjualan sebanyak 178 unit. Diikuti Toyota BX4X 155 unit dan Nissan Leigh berada di posisi kelima dengan catatan 61 unit. Gaikino berharap penjualan mobil listrik meningkat pesat di tahun ini. Gaikino menargetkan menjual 20.000 mobil listrik hingga akhir tahun 2023 mendatang. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!